Terima kasih Kelas 1E, Yudusan Peternakan, Prodi Penyeluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, Politeknik Pembangunan Pertanian 2 Di video ini saya akan menjelaskan tentang Animal Welfare atau Kesejahteraan Hewan Animal Welfare atau Kesejahteraan Hewan merupakan suatu usaha untuk memberikan kondisi lingkungan yang selesai bagi hewan sehingga berdampak pada peningkatan sistem psikologi dan fisiologi hewan Dalam hal ini, sasaran Animal Welfare adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia di mana intervensi manusia sangat mempengaruhi kelangsungan hidup hewan, bukan yang hidup di alam Salah satu konsep mengenai Animal Welfare yang banyak dipakai oleh para penyayang minatang adalah konsep dari World Society for Protection of Animals atau VSPA Konsep Animal Welfare dari VSPA dikenal dengan nama Faith Freedom Ketentuan ini mewajibkan semua hewan yang dipelihara atau yang hidup di alam Bebas memiliki hak-hak kebebasan berikut Yang pertama, bebas dari rasa lapar dan haus diaktikan sebagai adanya air minum dan makanan yang dapat secara mudah diakses guna mempertahankan kesehatan dan tenaga sang hewan Dalam hal ini adalah penyediaan pakan yang seimbang dari segi jisi dan nutrisi yang sesuai dengan spesiesnya Yang kedua, bebas dari rasa tidak nyaman dipenuhi dengan penyediaan lingkungan yang layak termasuk selta dan areal istirahat yang nyaman Apabila keadaan ini gagal dipenuhi maka akan menimbulkan penderitaan dan rasa sakit secara mental yang akan berdampak pada kondisi fisik dan psikologi hewan Bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit meliputi upaya pencegahan penyakit atau diagnosa dan tindakan yang cepat, kondisi ini dipenuhi melalui penerapan pemeriksaan medis berkala Jika kondisi ini terabaikan maka akan memicu munculnya penyakit dan ancaman penularan penyakit baik pada hewan lain maupun manusia Sementara bebas mengekspresikan perilaku alami adalah penyediaan ruang yang cukup fasilitas atau pengayaan yang tepat dan adanya teman dari jenis yang sama Apabila keadaan ini tidak terpenuhi maka akan muncul perilaku abnormal seperti stereotip dan berakhir dengan gangguan fisik lainnya Selanjutnya faktor terakhir adalah bebas dari rasa takut dan tertekan yaitu memberikan kondisi dan perlakuan yang mencegah rasa takut dan penderitaan mental pada ternak Dalam hal ini, kesejahteraan hewan telah dilindungi oleh hukum diantaranya Undang-Undang No.18 tahun 2009 Pada pasal 66A dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan atau tidak produktif Ada pun pasal 302 Citab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah karena melakukan penganiayaan dingan terhadap hewan Pengertian Hewan Laboratorium atau HR Secara umum yaitu hewan yang dipiara secara intensif di laboratorium Menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.18 tahun 2009 Dan dimaksud dengan hewan laboratorium adalah Hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia Kesejahteraan hewan laboratorium adalah Kondisi di mana hewan laboratorium yang dipelihara khusus untuk tujuan percobaan dan lain sebagainya memiliki keadaan fisiologis dan psikologi yang sesuai untuk menunjang kualitas hidupnya Sesuai dengan Vepreedom Selain itu juga terdapat pedoman untuk menggunakan hewan laboratorium yakni 3R dari Russell dan Burt Refreshment atau menggantikan ialah menghindari sebisa mungkin penggunaan hewan di dalam penelitian Selanjutnya pada prinsip kedua Redusion atau pengurangan ialah mengembangkan strategi penggunaan hewan dalam jumlah yang lebih sedikit untuk menghasilkan data yang serupa yang diharapkan dari penelitian Selanjutnya prinsip ketiga Refneeman atau memperhalus ialah upaya melakukan modifikasi di dalam manajemen pemeliharaan atau prosedur tindakan penelitian Sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hewan atau mengurangi, menghilangkan rasa sakit dan stres pada hewan tersebut Beberapa manfaat kesejahteraan hewan bagi manusia atau masyarakat diantaranya Satu, meningkatkan rasa kasih sayang pada manusia yang dapat menimalkan perlakuan yang terhadap hewan Dua, meningkatkan keselamatan kerja dan memudahkan kerja bagi pekerja yang melibatkan hewan karena perlakuan terhadap hewan dengan kasih sayang membuat hewan terutama hewan potong menjadi tenang dan tidak beringas Selanjutnya, mendapatkan hasil ternak yang berkualitas Ternak yang stres dan penderitaan atau kesakitan sebelum dipotong apalagi mati sebelum dipotong akan menghasilkan daging yang tidak berkualitas baik Sebaliknya, ternak yang tidak stres dan tidak menderita atau kesakitan akan menghasilkan daging yang berkualitas baik Selanjutnya, meningkatkan harga jual hasil utama peternakan atau daging, telur, dan busuk dan juga harga jual hasil ikutan seperti kulit dan baiknya Tipe kandang yang termasuk dalam kategori animal welfare atau kesejahteraan hewan adalah kandang ayam broiler yang ada di Kampus 2, Polbantan, Buah Mengapa saya memilih ayam broiler? Karena kandang tersebut sudah diatur sedemikian rupa dan dikategorikan modern Serta, pemberian pakan dan minum yang teratur Penyediaan luasan kandang, lingkungan yang layak, dan suhu yang teratur sehingga membuat ternak tersebut merasa nyaman Melihat pesatnya perkembangan teknologi sekarang Bagi saya, jurusan peternakan adalah jurusan yang pas dengan saya Dan bahkan bagi semua mahasiswa yang jika kita berpikir tentang masa depan Yang mungkin semua tenaga kerja punya potensi akan tergeser dengan tenaga kerja baru atau robot Yang artinya, di zaman sekarang bahkan tidak lama kemudian Kecerdasan sekalipun dalam manusia bahkan bisa dibuat Sedangkan dalam jurusan peternakan ini, khususnya kita diajari berbagai macam ilmu Mulai dari tata cara terawat, hewan ternak, vaksinasi hewan, bahkan sampai pada melihat hewan ternak dari sisi ekonomi Berbira usaha dan yang paling penting terkait dengan teknologi pengembangan hewan Sebenarnya, ini adalah hal yang penting yang mesti diketahui faktif Karena, nyatanya masih banyak pendidikan antar mantan pendidikan pada jurusan peternakan Padahal alumni jurusan peternakan bisa tergolong mempunyai potensi besar Untuk diterima kerja lebih cepat dan bahkan dibekali pula dengan jiwa-jiwa berwira usaha Yang artinya mampu membuka lapangan pekerjaan Terima kasih telah menonton!